Selamat datang di Pasadena, perumahan terbaru persembahan dari Paramonline. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di show unit dari kluster Pasadena Residence, yang dimana ini adalah show unit untuk ukuran lebar 8x18. Dan kita akan juga mereview nanti untuk ukuran yang 9x18. Kenapa ukurannya besar-besar? Karena sekali lagi gue bilang ini adalah kluster yang paling premium, berlokasi di boulevard Gading Serpong dengan row jalan 45 meter teman-teman. Dan nanti di dalam kluster memiliki row jalan untuk yang bagian boulevardnya adalah 12 meter, untuk row rumah yang jalannya lebih kecil ada 9 meter. Jadi ukurannya besar-besar, dengan 1 hektar kluster ini cuma ada private unit 30 saja. Jadi cuma 30 rumah di dalam 1 hektar, total kita akan melaunching di tahap pertama sebesar 305 unit. Jadi nggak banyak, 4 M-an aja dapat rumah sebesar ini. Sudah dilengkapi dengan canopy permanent, ada kacanya di tengah, cakep banget ya. Dengan ini sudah bisa 2 karpot mobil, plus kendaraan bermotor juga muat. Oke, aku akan ajak teman-teman ke dalam. Oh iya, sebelum ke dalam aku mau kasih tau dulu teman-teman. Di depan ini kita sudah menggunakan bahan kuadra, di atasnya HT. Nah, kalau kalian lihat ini bagus sekali ya bahannya. Jadi sudah dilengkapi dengan kuadra. Dan di sini juga pakai granit. Jadi bagian depan karpotnya udah cakep banget. Dan kita masuk langsung. Seperti biasa, rumah premium nggak lepas dari yang namanya smart door lock. Ya, semuanya sudah dilengkapi dengan fingerprint atau pakai kartu. Yuk kita masuk ke dalam. Wow, ini yang lebar 8, yang paling kecil teman-teman. Ya, pas kita masuk, ini ada ruang santai teman-teman buat ngobrol sama tamu. Lalu di sini juga ada ruang keluarga untuk sambil nonton TV ya. Kalau kita lihat floor to ceiling-nya ini 3 meter lebih. 3,1 sampai 3,2 teman-teman. Lalu di lantai pertama ada satu kamar tidur. Ya, ini seperti biasa untuk orang tua atau kamar anak. Masih muat lemari sebesar ini ya. Masih ada meja rias. Mau dipasang TV lagi pun masih muat. Dan menghadap ke area karpot teman-teman. Oke. Dan ini adalah untuk ruangan meja makan teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar untuk keluarga besar. Dari lebar 8 pun ukurannya lega, luas. Dan di bagian belakang ini ada void ya. Teman-teman bisa di full-in lagi kalau teman-teman mau sampai atas. Atau enggak teman-teman mau jadiin rumput hijau begini bisa. Taruh tanaman atau dibikin kolam renang pun bisa. Jadi sesuai selera teman-teman. Nah, di sini ada minibar ya. Cakep. Ruang minibar. Dan ini bisa dipakai untuk mungkin ruang bekerja ya. Kalian nanti kalau mau ditutup juga bisa nih. Mungkin sambil masak kita bikin apa? Bikin tempered glass gitu ya. Supaya aroma masakannya bisa enggak tercampur ke dalam ruangan. Kalau aku lihat sih letaknya bagus. Dan ini dapur bersihnya pun juga ada pembuangan di sini sih. Aku baru lihat. Nah, jadi bisa buang asap ke sini teman-teman. Untuk secara layoutnya lebar 8 aja udah bagus banget. Oh iya. Di sini kita memiliki portable water teman-teman. Lihat. Nah, ini artinya apa? Jadi kita bisa langsung minum dari keran di sini. Sudah disiapin teman-teman. Itu canggih banget ya. Dan kita lihat lagi di sini ada yang namanya solar panel. Jadi bisa menyerap energi matahari teman-teman untuk rumah. Jadi hemat listrik juga. Pencahayaannya bagus juga. Dengan tenaga solar panel ini kita juga dapet yang namanya solar water heater. Jadi untuk air panas teman-teman. Nanti aku kasih lihat solar water heaternya ada. Dan di setiap kamar nanti. Oh iya teman-teman. Sebelum kita masuk ke kamar naik ke atas. Ada CCTV. Jadi smart door locknya itu sudah dilengkapi dengan CCTV dan fingerprint yang tadi kita masuk keamanannya. Oke. Dan ada satu kamar mandi. Jangan lupa. Jadi di sebelah kamar tidur orang tua selalu ada kamar mandi. Oke kurang lebih itu adalah area lantai satu. Tadi kalau kita lihat di samping sini ada tangga ke atas ya. Itu untuk akses ke asisten rumah tangga. Gila. Jadi lantai satu aja udah komplit banget. Langsung kita naik ke lantai dua. Oke. Kita naik ke lantai dua teman-teman. Nah. Pas kita lantai dua. Kita ke sebelah sini dulu. Ya. Nah. Ini adalah kamar anak teman-teman. Kamarnya besar sekali untuk dua anak. Bisa dua meja belajar. Plus kamar lemari sebesar ini. Nah. Kalau kita lihat. Nih air ventilationnya di sini teman-teman. Jadi untuk ruangan di saat pandemi gini banyak di rumah pun sehat. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ada satu kamar mandi besar. Kalau kita lihat. Di sini sudah terpasang solar water heater. Jadi otomatis. Dan sudah menggunakan Kohler. Speknya udah Kohler semua. Itulah yang membedakan rumah premium. Nah. Kita masuk di satu kamar lagi ya. Mungkin ini untuk kamar anak juga. Sudah dilengkapi dengan air ventilation lagi. Jadi semuanya udah smart home canggih. Memikirkan kesehatan ya. Lihat deh teman-teman. Jadi memang setiap kamar sudah diberikan. Oke. Yuk kita masuk lagi. Nah. Ini dia teman-teman. Kita lihat. Kamar utamanya gede banget. Ada balkoni. Yuk kita lihat. Bisa teman-teman bayangin ya. Clusternya ini limited banget. Kita akan buka 305 unit di satu hektar pertama. Karena gak gede ya. Semuanya ini adalah orang-orang yang private. Yang pengen punya lingkungan yang private gitu. Teman-teman. Ini CCTV juga terpasang. Smart ventilationnya juga ada. Ya. Kalau kita lihat ya. Nah. Ini keren banget nih teman-teman. Ini bisa langsung dikontrol dari kamar utama. Jadi semuanya mau kamar 1, kamar 2, kamar 3. Distellnya dari kamar utama gitu. Sudah terpasang. Jadi bukan tipu-tipu ya teman-teman. Yang lengkap. Dan ini ada ruangan walking closet. Plus. Kamar mandi dalam. Nah. Ini udah cohler semua. Udah premium. Kalau kita lihat. Cohlernya premium. Sudah solar water heater juga. Disini juga udah solar water heater. Gimana teman-teman. Lebar 8 udah secakap ini. 4 plus 1 kamar tidur. Harga 4 M-an aja. Lokasi premium. Eh. Tapi tunggu dulu. Kita akan langsung lanjut ke lebar 9-nya. Masih pala 4 teman-teman. Penasaran kan. Yuk kita lihat. Oke. Kita sudah di lebar 9x18. Lebar nambah 1. Tapi gede banget ya teman-teman. Bisa taruh 2 kartu mobil. Sama kendaraan bermotor. Nah. Ini sama nih teman-teman. Sudah dilengkapi dengan kanopi yang permanen. Ada gelasnya di atas. Jadi tempered glass kaca gitu. Oke. Kita masuk langsung ke dalam. Seperti biasa. Semuanya sudah menggunakan Dexon. Mereknya bagus. Fingerprint. Kita bisa masuk ke dalam. Oke. Teman-teman. Kita sudah di lebar 9. Pas kita masuk. Di sini seperti apa ya. Ya. Ruang tunggu. Kita masuk. Nah. Ini baru lega sekali ya. Pas kita masuk. Kita langsung lihat ruang tamu yang sangat luas. Ya. Kalau kita lihat teman-teman. Sama floor 2 ceiling-nya. 3,1-an. Gue nggak komentar lagi soal air ventilation. Soal air panel itu semua sudah terpasang. Tapi gue cuma lebih mengajak teman-teman. Lebar 9 ruang tamunya pasti lebih luas. Dan halaman belakangnya teman-teman. Kalau bisa lihat. Ya. Lebih besar teman-teman. Ukurannya. Jadi mau dibikin backyard. Dibikin barbecue party di rumah. Enak banget ya. Kalau keluarga besar sih udah oke banget. Lanjut. Dan ini adalah meja makan. Meja makan untuk keluarga besar. 6 orang masih bisa. Nempel meja makan. Di sini ada kitchen. Kitchen set. Jadi ini kalau teman-teman mau tutup. Pakai glass juga bisa. Atau mau open kitchen seperti ini bisa. Dan ini udah dapet teman-teman. Kabinet di sini. Portable water heater juga sudah dipasang. Air panas, air dingin. Dan di sini juga di sebelah dapur sudah ada asap pembuangan. Di sini juga bisa. Jadi masak pun terang. Lega semuanya ya. Ada ruangan sendiri. Jadi kalau para istri di rumah yang dapat masak bikin kue. Udah. Nggak usah pusing deh. Dapurnya punya private sendiri. Punya leluasa sendiri di dalam sini. Oke. Seperti biasa. Semuanya ada minibar. Dan ada sanitary-nya di sini teman-teman. Ya. Jadi yang suka bikin minuman ya. Santai-santai di sini masih bisa. Dan di sini adalah akses ke kamar asisten rumah tangga. Jadi dak-nya sampai sini teman-teman. Tanahnya melewati belakang dapur. Tuh. Full. Oke. Itu lantai satu. Belum selesai. Di sini ada satu kamar untuk ada yang nginep. Misalkan saudara ada yang nginep di lantai pertama. Kayak biasa. Pasti sebelahnya WC. Kamar mandi. Tuh. Sudah dilengkapi dengan shower juga. Semua sama solar water heater. Dan solar panel. Sudah dilengkapi semuanya teman-teman. Yuk langsung kita naik ke lantai atas. Oke. Kita sudah di lantai dua teman-teman. Nah. Pertama kita akan ke sini dulu. Ini adalah kamar anak. Dua kasur selalu modelnya bank bed. Jadi bisa hemat ya teman-teman. Hemat tempat. Dan ini ada lemari juga. Gitu. Ada satu kamar mandi. Berikut showernya. Untuk connecting room. Ya. Dan di sini ada satu kamar anak lagi. Nah. Bedanya ini ada connect untuk ke balkoni. Setiap kamar sama. Ada air ventilation. Ini keren banget kamar yang ini. Di sini dapet. Pencahayaan di sini dapet. Karena ini adalah rumahnya modelnya hook. Jadi kalau nggak hook ya ini tetap tembok ya teman-teman. Oke. Semuanya sama sebenarnya. Aku cuma mau kasih lihat ruangannya ini bedanya apa sih. Wow. Amazing. Lebar sembilan. Ya. Ini kamarnya. Ada CCTV juga bisa dipasang. Di sini semuanya lengkap. Ada. Wah ada tempat duduk kayak gini. Enak banget sih. Santai. Sambil baca buku ya. Ada pencahayaan masuk ke kamar. Di sini apa teman-teman. Wiss. Ada walking closet. Ya. Lengkap semuanya. Wardrobe. Dan ini adalah kamar mandi. Kamar utama. Gimana teman-teman. Setelah melihat semua show unit dari Pasadena Residence. Pastinya pada penasaran kan. Pengen langsung datang visit ke show unitnya. Dan sekarang. Gue berada di clubhouse dari Pasadena. Memiliki ukuran 2300 meter persegi. Ini adalah kolam renang yang cukup luas. Dengan fasilitas anak-anak juga. Semuanya cakep. Ada tempat gym juga. Di area sana. Semuanya bagus banget. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Semuanya sudah ready. Tunggu apa lagi. Langsung aja hubungin ke nomor di bawah ini. Tim Savoy akan bantu surf teman-teman. Sampai mendapatkan rumah impian Anda. Dan untuk itu teman-teman harus ikutin juga. Channel Savoy Rumah Impian. Di follow Instagram kita. Di SavoyRealEstate.id. Klik tombol lonceng di Youtube kita. Serta subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman semua. Agar kita terus bisa improve. Bisa memberikan teman-teman tayangan seputar properti yang menarik. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.